Berkuri 96FM Ikuti talkshow solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96FM Berkuri Surabaya Salam sehat, salam sehat untuk kita semua, apa kabar sahabat-sahabat Merkuri Senang bisa memastikan untuk menghadirkan kembali perbincangan kita dalam talkshow solusi SDM bersama Mahlet Solusi Integral MSI Consulting Ada Bu Novi yang sudah hadir di studio dan narasumber tamu kita juga ada Dr. Isatul Abadiyah SPOK Koreksi nama kalau nanti saya salah tapi saya menyapa dulu ke Bu Novi Selamat pagi Selamat pagi Mas Elvi, selamat menjalankan puasa Menjalankan ibadah puasa Semua yang berbau-bau Kodaan sudah dihilangkan Mokel sudah dihilangkan supaya menghindari kemungkinan orang lupa ya Lupa sekali ya Lupa sekali di jeling-jeling Hari ini kita akan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bodok Chandra dan Mitra Keluarga Waru Namanya adalah Dr. Isatul Abadiyah SPOK Dok ada salah nama? Enggak ya? Sudah betul, 100% 100% Panggilannya Dr. Isat? Dr. Isat, betul Sehat dok? Alhamdulillah Selamat menjalankan ibadah puasa ya Sami-sami Oke, terima kasih sudah berkenan hadir dan Apa namanya, Dr. Isat ini memang dokter spesialis Apa? Okupasi Betul Ya, nanti Kita tanya dulu deh Supaya nanti di perbincangan kita gak bingung-bingung Apa dok? Okupasi ini Ini pasti bertanya-tanya Iya Saya kalau ada yang tahu, saya malah surprise Surprise ya Mungkin rekan sejawat yang tahu dok Kalau kami-kami ini gak tahu gitu Jadi spesialis kedokteran okupasi itu adalah spesialisasi klinis Sama sebetulnya dengan spesialis yang lain ya Ya, ke dalam anak dan lain-lain Pendidikannya sama lah modelnya ya Harus sekolah lagi setelah dokter umum Tapi kami fokusnya kepada kedokteran kerja Begitu Jadi fokus kami itu adalah kesehatan dari para pekerja Dan juga kesehatan dari komunitas pekerjanya Nah, itu adalah bidang spesialisasi namanya kedokteran okupasi Oh, baru kita tahu ya Ini banyak juga dok Memang karena ini terus terang untuk saat ini di Jawa Timur nanti baru ada dua ya Satu, satu lagi belum izin prakteknya masih diurus gitu Jadi saat ini di Jawa Timur masih saya gitu Oh, satu-satunya di Jawa Timur Karena langka ini Makanya terlambat sedikit ya Iya, 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 iya Bersyukurlah mitra keluarga ya bisa menjadi tempat berlabuhnya dokter Isa ya Karena baru satu ya dok ya Baru satu, nanti tambah lagi satu dalam waktu dekat Jadi, kalau spesialisasinya bisa ngambil di mana dok? Iya, spesialisasi kedokteran okupasi ini karena masih ada di FKUI saja Cuman kedokteran UI ya? Di Universitas Indonesia Iya, 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 iya Tapi belum tersebaran rata Bu Novi dan Pak Aldi Jadi masih banyak mungkin 70% ya Itu di area Jawa Barat dan Jakarta Oh, iya, 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 Jawa Timur Cuman satu The only one ya Makanya kita juga kurang familiar ya Iya, iya, iya Kalau gelarnya SPOK itu apa dok? Betul, jadi bacanya sebetulnya spesialis kedokteran okupasi Oke Tapi disingkatnya SPOK Jadi OK itu mungkin okupasi ya Oh, iya, iya, iya Jadi kembali tadi memang kita fokusnya ke kesehatan pekerja ya Baik itu misalnya nih Pak Aldi dan Bu Novi dalam hal pemeriksaan kesehatan pekerja Ya, analisa dari medical check up yang berbasis okupasi gitu Jadi kan berbeda antara kita periksanya itu untuk yang non pekerja dan pekerja Karena ada bahaya potensial di tempat kerja Yang bisa mengakibatkan misalnya penyakit akibat kerja Atau kecelakaan kerja Itu salah satu fokusnya Kemudian juga fokus yang lain itu adalah penilaian kelaikan kerja dan kembali bekerja Jadi kan suka ada tuh pasien yang setelah sakit atau pasca trauma Doh kapan sih saya bisa kembali bekerja dengan aman gitu ya Nah itu memang bidang spesialisasi kami untuk melakukan fit to work namanya Fit to work Betul, jadi bagaimana kondisi medis yang ada yang terakhir di pekerja itu Sudah memenuhi belum? Sudah bisa bekerja kembali dengan aman belum? Begitu Itu namanya kelaikan kerja dan kembali kerja Satu lagi adalah kecacatan Kalau misalnya terjadi Misalnya pas kecelakaan kerja ada kecacatan kan melakukan penilaian Di antara untuk kompensasi tenaga kerja ya Hubungannya dengan nanti klaim penjaminan Termasuk penegakan diagnosis penyakit akibat kerja Jadi memang relate-nya adalah relate ke pekerja ini Setau dokter Isa sendiri selain mitra keluarga Rumah sakit yang ada itu sudah punya juga divisi kah? SPOK gitu ya Kalau di Jakarta hampir rumah sakit besar itu sudah punya SPOK Jadi polinya itu kalau dirawat jalan poliokupasi Poliokupasi sudah ada di Jakarta tapi ya Di sini tidak menemukan kita ya Di sini Alhamdulillah di mitra keluarga kita juga medical check upnya Sudah dengan saya gitu ya Analisa rekomendasi Nanti kami juga melakukan presentasi ke perusahaan Jadi program kesehatan kerjanya apa nih yang cocok dengan hasil Status kesehatan pekerja yang seperti ini begitu Itu dengan saya dan kemudian ada poliokupasi juga di mitra keluarga Rumah sakit yang lain juga saat ini karena masih ada saya Satu lagi saya di PHC Kalau dokter lain nanti insya Allah ada satu lagi Nanti di Malang dokternya Ada di Malang itu hanya sesuatu yang di Jawa Timur juga Boleh kita klaim bahwa rumah sakit mitra keluarga satu-satunya yang ada Yang menyediakan untuk DPC ini ya Untuk DPC ini betul Oke luar biasa selamat untuk mitra keluarga ya Oke Bu Novi hari ini kita bicara bersama dokter Isa ini tentang K3 ya Iya ya sesuatu yang deket-deket sama Kesehatan dan keselamatan kerja Jadi kan ada penyakit akibat kerja dan ada keselamatan kerja gitu Jadi nah kita mau membahas itu Karena kalau dari data BPJS itu kan ternyata Apa ya peningkatan kasus apa baik apa ya Kecelakaan kerjanya itu meningkat termasuk juga Sakit akibat kerja itu kan Betul betul Nah terus kayak tadi ini sampai ada dokter spesialisnya Iya ya ya Itu kan artinya ini sangat apa ya Menjadi sesuatu yang menjadi perhatian besar dari pemerintah khususnya Terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan Iya ya ya Tapi memang dok kalau boleh tahu di UI sendiri mulai tahun berapa ya Ada bidang kedokteran okupasi ini ya Sebetulnya 2006 ya Tapi karena mungkin peminatnya juga kurang ya Pak Aldi Jadi kalau rekan-rekan dokter itu mungkin lebih juga tertarik Minatnya ke spesialisasi yang lain ya Spesialisasi ya objin anak dan sebagainya Menstrim-menstrim Untuk yang berminat ke kedokteran okupasi itu mungkin masih kurang Tapi saya harapkan ke depan itu semakin banyak Pak Aldi Karena kita membutuhkan Membutuhkan yang memang ini kan ilmunya kita itu memadukan ya Memadukan antara ilmu kedokteran dan juga pekerjaan gitu Itu yang sebetulnya menarik untuk diceritakan Bu Novi menambahkan data kalau teman-teman BPJS mencatat Lebih dari 260 ribu kasus kecelakaan ya Sampai dengan November tahun 2022 Dan itu angkanya juga pasti meningkat ya dari hari ke hari ya Dan kemudian Bu Novi kalau kita mengawali diskusi kita hari ini Sebelum nanti kita ke dokter Isan juga K3 di perusahaan apa sih sebenarnya yang menjadi dasar Landasan K3 itu sebenarnya kalau kita bicara ini Mungkin saya yang tahunya itu yang terkait dengan SDM gitu ya Langsung ke tenaga kerjaan Di Undang-Undang tahun 2013 Ketenaga kerjaan itu di sana juga disampaikan tentang Bahwa K3 harus menjadi perhatian dari pemberi kerja seperti itu Termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru Itu juga ada ketentuan untuk menerapkan itu Mungkin secara khusus di Undang-Undang yang lain Yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja Dokter mungkin lebih hafal Iya baik Jadi memang K3 itu sebetulnya Saya cerita sedikit historinya ya Pak Histori K3 di Indonesia lah ya Apa K3 itu apa dulu dok? Mungkin barangkali ada yang lupa-lupa ingat K3 sendiri gitu Kepanjangannya apa dok? Jadi K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja Kesehatan dan keselamatan kerja Jadi sebetulnya keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja itu Historinya itu sudah cukup panjang Pak Aldi Bunofi itu sudah sekitar abad 18an lah Di Indonesia ya di Indonesia saya bicara 17an Jadi artinya itu sudah satu setengah abad Nah artinya begini Karena sudah umurnya itu sebenarnya seabad lebih Artinya sudah tidak lagi menjadi pembahasan bahwa K3 di suatu perusahaan itu penting atau tidak penting Jadi bahasannya sudah tidak disitu harusnya ya Jadi harusnya sudah lebih lagi gitu Sudah menjadi budaya gitu ya Sudah menjadi budaya Harusnya sudah menjadi culture ya Namanya OSH culture Occupational Safety and Health Culture ya Nah ini yang menarik ya Yang menarik Bunofi dan Pak Aldi Sahabat Merkuri semua Bahwa ternyata K3 itu saat ini menghadapi Ada problem yang dihadapi Jadi dari data terakhir gitu ya Dari K3 nasional Itu disampaikan dari data BPJS dan kerja Itu ternyata angka untuk kecelakaan kerja Itu makin meningkat Pak Makin meningkat Dari tahun ke tahun gitu ya Sampai dengan tahun 2002 kemarin meningkat Kemudian fatality Kematian ya Akibat kecelakaan kerja Itu juga meningkat Jadi kalau kita bicara K3 itu kan Ada dua indikator Ada dua indikator Satunya adalah lagging indikator Satunya leading indikator Jadi kalau leading indikator itu adalah Indikator proses Nah itu sudah bagus Jadi indikator proses Atau leading indikator K3 itu Pak Sekarang pelatihan sudah banyak ya Kita tahu pelatihan sertifikasi K3 itu Sudah merajalela ya Sudah merajalela Kemudian SDM K3 juga banyak Kita lihat ahli K3 di Indonesia ya Program K3 itu Kemudian penghargaan dari kementerian Sudah banyak ya Jadi artinya secara proses leading indikator itu sudah Mencapai target Tapi kok dilalah Dari data itu Lagging indikator Indikator hasil tadi itu Malah makin naik gitu kan Kecelakaan kerjanya makin meningkat gitu ya Sampai sejumlah sekian per tahunnya Kemudian fatality-nya juga naik Severity-nya naik gitu ya Nah ini apa yang terjadi itu Yang kemudian Pemerintah mulai Fokus kembali Untuk diperbaiki bersama Karena tentu saja Kalau sudah kecelakaan Sudah penyakit akibat kerja Lah Ini tidak lagi pekerjanya sendiri ya Pekerjanya sendiri Tapi perusahaan juga sangat dirugikan Betul Begitu Kita kalau bicara soal Kecelakaan kerja itu Kadang Bah banyak cerita lah ya Kalau kita googling itu Kerugian apa yang dialami oleh perusahaan Jadi tidak hanya Kos yang secara langsung Akibat pekerja yang sakit ya Atau cuti lama Kemudian baru balik kerja lama ya Ada yang amputasi Ada yang segala macem ya Pasien saya ada yang lumpuh Kakinya Kedua kakinya Karena kejatuhan Jadi tenaga kerja bongkar muat Pada saat narik Narik Apa namanya Barang itu kan pecah belap berat ya pak Ternyata barang yang diatasnya itu Menjatuhi punggungnya dia Jadi sampai kemudian Patah ya Tulang belakangnya itu Kompresi begitu Dan akhirnya Lumpuh di kedua kakinya Dan tidak bisa kembali Itu dari sisi pekerjanya Dari sisi Direct cost ya Biaya medis yang dikeluarkan Dan sebagainya Itu sudah besar Betul Tapi ternyata Biaya indirect ya Yang tidak langsung Atau yang tersembunyi Hidden cost sama Itu jauh lebih besar Kadang Melibatkan Satu proses Dimana mungkin alat produksinya Ada kerusakan Proses produksinya Berhenti ya Kemarin seperti Covid-19 Itu kan mengajarkan Banyak hal ya pak Aldi ya Bu Novi ada perusahaan Yang sampai tutup gitu kan Karena pandemi Covid Artinya disini memang K3 sebagai cost Sudah tidak boleh dipandang Sebagai cost ya Saya rasa untuk umur Yang satu abad lebih itu ya Tapi lebih kepada Bahwa dia memberikan Return on investment Engagement untuk perusahaan Ditambah lagi Kalau pekerjanya itu Kalau kita masuk Ke suatu perusahaan Yang ketiganya itu Bagus Itu citra image Perusahaannya Engagementnya Pekerja itu Juga akan Lebih lagi Lebih lagi Baik Saya bagi waktu dulu Ke penelpon Selamat pagi Mercury Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ini apa itu Saya kalau lihat di TV itu Ya Itu Kita saya puasa itu Saya berlatihnya itu Itu kalau Es krim Lelelelelele Itu kan Gak boleh sebetulnya Lapa TV nya Masih makanan Masih wainak-enak Jadi Kepengen wokel ya Ya gak apa-apa lah pak Itu kan beri iklan nanti Pokoknya waktu buku Ya Jadi Sekali mengenai ini Rumah sakit mitra keluarga Itu Punya tenaga ahli Yang Bidang apoteker Bidang apoteker itu Keponaan saya Keponaan Keponaan mantu Itu Dulu di Kepomitra keluarga Kenjeran Terus dipindah ke mitra keluarga Waru Terus dia mungkin Barusan Kerja lagi Karena Melahirkan Ya kan Namanya siapa pak Nur Namanya Nur Kok Nur gitu Nur siapa Eh pokoknya Nur yang Kepala DS2 Ubaya Oh Nur apoteker gitu ya Iya Nur apoteker Ponaan ini pak sumarwito gitu ya Iya Itu Ponaan mantu ya Ponaan mantu Ya Itu Terus Tapi kenapa Kalau Dulu mitra keluarga kan Belum masuk BPJS Hmm Dia Di training Di rumah sakit William Booth William Booth itu kan rumah sakitnya Untuk training-training yang mau masuk itu Ya Nah sekarang dia itu kan Mungkin Baru masuk Setelah cuti Melahirkan itu Dan sekarang yang saya tanyakan Hmm Apa Dokter ini Apa Dokter Isa Ya Apa juga Melatih juga Supaya Pegawainnya Dwi Gak 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 Salah Contohnya ada yang Saya lihat di TV Itu ada yang Yang sakit itu Kaki kiri Sini operasi Kaki kanan Oh ada ya pak ya Ada ya Liru Dokternya Tapi mengakui Rumah sakit itu saya lupa Cuma ngomong Ya itu Ya sudah kalau gitu Biaya perawatannya gratis Tak Tau apa ini sampai sembuh Tapi Lihat Kaki sini waras Hal-hal seperti itu Berarti kedokteran Jadi Dokter ini Sedangkan Pasiennya saja Pegawainnya Dwi Loh Jika diurusi Ya itu Apalagi sudah Sudah Rumah sakit kita Keluarga itu Sudah Sudah Semua Ya Contohnya Kenapa Kalau Mau masuk BPJS itu Harus dilatih Di luas sakit Di liambut Nah itu Itu Sepengatuan saya Loh ya Seluruh cerita Ini Penaan saya Nur itu Yang lulusan Ubaya S2 Apoteker itu Salam buat Mbak Nur ya pak ya Ya terima kasih Bu Anu mesti kenal Kalau Anu Bu ya dokter Dokter Isa Nanti saya Tanyakan offer ya pak Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dokter ditahan dulu Komentarnya kita Break dulu ke iklan ya Nanti kita lanjutkan Ya oke kita lanjutkan Terima kasih Pak Asmarwita sudah bikin dokter Isa bingung Nah Apa namanya Mungkin Yang Yang Ingin saya Berjelas Untuk dikomentari Bukan soal Mbak Nur ya Mbak Nur kenal Nanti tinggal dicari kok Kata dokter Isa Soal yang ini Apa Malpraktek ya Tadi yang dicontohkan ya Nah itu Mungkin Pak Asmarwita Karena ini bicara soal Kecelakaan kerja Apakah malpraktek ini Masuk ranah yang ditangani oleh Kedokteran okupasi Bukan ya Iya Jadi Kalau bicara soal Malpraktek Itu kan berarti Jadi kalau sekarang itu Rumah sakit kan sudah ada akreditasi ya Salah satunya Untuk Ibaratnya kalau kita ada Permasalahan di tempat kerja Itu kan ada mitigasi ya Pak Ada upaya pencegahan dan pengendalian Kalau di perusahaan ya Kalau di perusahaan kan ada program Untuk pencegahan dan pengendalian Terhadap Dalam hal ini K3 ya Kalau di rumah sakit juga sama Sebetulnya ada K3 rumah sakit Jadi kesehatan dan keselamatan kerja Di rumah sakit Karena memang K3 itu Diregulasinya itu Tidak memandang bahwa itu perusahaan saja Jadi semua jenis industri itu wajib untuk Mengaplikasikan Menerapkan K3 Termasuk Tidak lepas rumah sakit Sehingga di rumah sakit juga ada Namanya tim K3 rumah sakit Dan itu sudah masuk Dalam salah satu pokja Akreditasi rumah sakit ya Jadi kalau rumah sakit sudah terakreditasi Paripurna Salah satu pokjanya adalah Pokja Keselamatan dan kesehatan kerja Lah adakah dimana gitu ya Dimanakah malpraktek tadi ya Jadi misal seperti itu adalah Salah Salah lokasi ya Salah posisi operasi Jadi itu juga salah satu poin Dalam akreditasi Jadi apa mitigasinya Di rumah sakit itu Sudah diberikan penandaan Dan sebagainya Di Rekam medis Sehingga tidak sampai Kemudian Salah gitu ya Tertukar Itu sudah ada dalam K3 rumah sakit gitu ya Dalam salah satu pokja akreditasi Nah mungkin yang dimaksud Pak Sumarwito adalah Bidang saya gitu ya Bidang K3 Bidangnya dokter Iza itu juga Mengingatkan seluruh stakeholder Yang ada di rumah sakit Supaya tidak terjadi malpraktek gitu lah Kalau itu memang betul ya dok ya Betul Jadi keselamatan pasien kan ya Pak Jadi kalau di rumah sakit juga sama Kalau di tempat kerja Keselamatan pekerja ya Karyawan Kalau di rumah sakit ada dua hal Jadi lebih-lebih PR lagi sebetulnya Tidak hanya petugasnya Lebih kompleks ya Yang sehat dan selamat Tapi juga keselamatan Passion safety-nya gitu Iya-iya-iya Siapa tau nanti Temennya terus ngelidur Kocoknya disontek ya Pak Ada-ada ya kayak gitu ya Gak ada ya Jadi memang Luas Pak Jadi kita mulai kadang itu Dari medical check-up Kita mulai dari medical check-up Petugas biasanya Ada beberapa Kelalaian itu yang terjadi Karena memang pekerjanya Gak sehat ya Jadi ini Kadang jadi Kesehatan dan keselamat kerja itu Tidak bisa berdiri sendiri Oh ini sehat Ini selamat Ini tuh harus Harus Dijalankan Terintegrasi ya Terintegrasi bersama-sama Kenapa saya bilang begitu Karena yang tidak sehat Itu juga bisa menyebabkan Kecelakaan kerja Contoh Kejadian tadi pagi ya Yang dialami adik saya sendiri Gitu ya Atau di offshore lah Saya bilang Itu salah satunya Menurut saya Pak Aldi Saya lihat Bu Novi aja Karena ada pekerja yang kemudian obesitas Gitu ya Kegemukan Oh karena kebicutan Gak berani Gak saya Jadi Indeks masa tubuhnya Itu sampai 40 lebih Pak Ya 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 Obes gitu Obes besar gitu ya Nah itu dalam beberapa Pekerjaan Kita identifikasi Dari mulai Medical check upnya Misalnya Kalau dia mau ke offshore ya Kelepas tantai Oh iya Itu kan harus naik Tangga-tangga yang kecil Kalau ada tindakan penyelamatan Atau evakuasi Itu harus lari Harus bisa lari Harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri Oke Sehingga Untuk yang ekstrim sekali Untuk beberapa kerjaan itu Kita unfitkan Kita gak laikkan Di rumah sakit juga demikian Gitu ya Ada misalnya Beberapa kasus yang Dokter Misalnya operator ya Di kamar operasi Yang kemudian Punya osa ya Punya osa itu maksudnya Obstruktif slip up nu Yang tiba-tiba aja tidur gitu loh Di tengah-tengah operasi Tidur gitu Pak Itu juga kita identifikasi Nantuan Sehingga memang Semuanya itu harus Diidentifikasi Mulai dari awal Mulai dari medical check up pekerja Kemudian juga SOP ya Istilahnya begitu Di rumah sakit pun sama Semua harus ada SOP-nya Harus ada prosedurnya Tujuannya apa tadi Supaya tidak terjadi kelalaian Begitu Dan sekarang Alhamdulillah Kalau dulu mungkin Poin itu gak masuk ya Di akreditasi rumah sakit Karena sekarang ini masuk Ya otomatis rumah sakit Harus mengindahkan K3 Begitu Nah ini Pak Aldi Kadang memang Apa ya Kita itu masih yang Kalau ibaratnya Budaya K3 Itu kan ada yang Paling awal itu Reaktif ya Ada reaktif Kemudian ada sampai Interdependen Reaktif itu Kalau sudah terjadi kecelakaan Baru kita Pemadam kebacaran Melakukan tindakan kan Terjadi kelalaian Tadi misalnya Kelalaian di rumah sakit ya Lalai kan itu Kemudian baru ada tindakan Itu namanya reaktif Nah itu mungkin masih ya Sehingga butuh regulasi kan Butuh regulasi untuk Supaya ini jalan Sehingga itu kenapa juga Akreditasi rumah sakit Juga memasukkan poin itu Sebagai poin yang sangat penting Termasuk juga di perusahaan Sama gitu Tidak hanya rumah sakit Di perusahaan juga gitu Jadi masuk regulasi Yang memang mewajibkan Pengusaha untuk Menerapkan namanya K3 Kalau tidak begitu Tadi nunggu ada sesuatu Baru kemudian Ada aksi kan gitu ya Tapi dok Setahu dokter Secara regulasi Apakah K3 itu Memang wajib di semua perusahaan Atau hanya Pada perusahaan-perusahaan Yang mungkin secara Sistem kerjanya itu Cukup Besar kemungkinan terjadinya Kecelakaan kerja Baik Jadi secara regulasi Itu undang-undangnya Sebenarnya cukup lama sekali Pak Undang-undang Yang Jadi Bapaknya Undang-undang K3 itu adalah Undang-undang nomor 1 ya Tahun 1970 Udah tua sekali ya Undang-undangnya Tentang keselamatan kerja Tentang keselamatan kerja ya Ya itu memang mungkin Kalau memutu saya Memang ada beberapa poin Yang mungkin harus Dilakukan ini ya Ya adaptasi Adaptasi Dengan kondisi sekarang ya Betul Salah satunya karena Disitu dicantumkan Kalau gak salah di pasal 15 Kalau ada perusahaan Yang tidak menerapkan K3 Itu ada pelanggaran Jadi yang tidak Menerapkan norma-norma K3 Itu ada pelanggaran Tapi berlaku untuk semua perusahaan Semua perusahaan Semua Karena gini Misalnya gini Kantor saya ini Ketika kita mau Ngurus izin Menjadi lembaga Pelatihan swasta Nah itu disyaratkan Bahwa kita harus Menjalankan K3 Jadi menjalankan K3 Jadi misalnya Harus ada kotak P3K Harus ada pemadam Apa aparnya Harus ada seperti itu Terus ada Tanda-tanda panah Yang kayak gitu Itu Itu harus ada gitu loh Jadi itu pun Ini padahal kita kantor ya Kantor yang gak ada kerja fisik Yang apa gitu Itu pun tetap ya Makanya ada titik kumpul Apa itu ya Betul Jalur evakuasi Ya Jadi memang tersirat Di regulasinya itu Itu untuk semua Untuk semua Jadi tidak memandang Skala mikro juga ya Bu Novi Jadi Memang kalau mikro Mungkin belum terlalu ini ya Jadi Apa namanya Tapi memang bagaimana Merapkan K3-nya Tetap harus Diusahakan Namun mungkin SMK3-nya memang belum ya Kalau SMK3 Atau sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja Itu untuk perusahaan yang memang Karyawannya minimal 100 ya Atau memiliki tingkat potensi Bahaya yang tinggi Kalau yang kemudian Harus menerapkan SMK3 Tapi kalau prinsip K3 sendiri Norma K3 sendiri Wajib untuk semua perusahaan Ya tidak memandang itu Mikro ya Justru karena itulah ya Karena banyak kemudian Kecelakaan kerja itu Kok dari data Justru dari informal ya Informal Usaha-usaha informal UMKM Nah itu yang harusnya Memang dibantu Untuk tetap pisah Kayak misalnya Ini loh mas Di colokan listrik Itu kan gak boleh Bertumpuk-tumpuk Nah itu ada Ada ininya Kayak gitu loh Ada Apa namanya Ada peringatannya disitu Terus Menempatkan sesuatu yang Mengandung listrik Gak boleh langsung Di lantai Harus ada ininya Apa namanya Alasnya dulu Itu ada Ada ketentuannya gitu Jadi Waktu kita Waktu itu ngurus Itu tuh Dipercayakan Ada ini Ya ketiga ini Sertifikasi ya Berarti ya Apa ya Belum kita Di tempat kita Belum sampai sertifikasi Tetapi telah menerapkan itu Dan kemudian Ada poin-poin Yang menjelaskan Bahwa kita menjalankan itu Terus termasuk Di foto itu Beberapa tempat-tempat Yang tadi tuh Bahwa kita sudah Menjalankan itu Ketiganya Betul Jadi memang Sertifikasi SMK 3 itu Masih di industri Yang seratus Karyawan minimal Atau yang potensi Bahaya tinggi Jadi memang Sampai dengan sekarang Yang menerapkan SMK 3 itu Masih kurang dari Separuh Pak dari seluruh Jumlah perusahaan itu Masih kurang dari 50% Begitulah Itu juga Masih menjadi PR ya Agar kemudian Itu salah satu upaya Yang bisa dilakukan Tapi memang Tidak melulu Soal safety ya Bu Novi dan Pak Aldi ya Kalau tadi itu Sign-sign Seperti itu kan Urusannya adalah Safety ya Bagaimana Kita kemudian Tidak boleh ada kabel Yang keleleran gitu ya Supaya gak tersandung Lantai licin Bahaya terjatuh Dari atas Ketinggian Harus pakai Misalnya harness Kalau bekerja di ketinggian Colokan tadi Dan macam-macam Itu adalah Safety ya Pak Karena memang Kecelakaan kerja itu kan Gampang dilihat ya Sifatnya mendadak Tapi satu hal yang penting Memang kesehatan kerja juga Kesehatan kerja Oke Karena memang Kalau urusannya Dengan kesehatan kerja Itu memang kan penyakit ya Atau gangguan kesehatan Akibat kerja Nah ini memang membutuhkan Proses yang lama Tidak sama dengan Kecelakaan yang langsung Terjadi dan bisa terlihat Tapi ketika kemudian Terjadi Namanya gangguan kesehatan ya Contohnya misalnya HNP ya Atau kecetit gitu ya Untuk tenaga yang suka Manual handling Angkat angkut berat Atau posisi Duduk yang gak ergonomis Dan sebagainya Itu terjadi Butuh waktu Tapi ketika terjadi Itu seringkali Tidak bisa kembali Ke normal Contoh yang lain Misalnya tuli akibat bising ya Yang pekerja-pekerja Yang terpajan oleh bising ya Di atas nilai ambang dengar Bertahun-tahun Sepuluh tahun Lima belas tahun Ada yang namanya Tuli akibat bising Yang kemungkinan Untuk kembali normal ya Sudah irreversible gitu Itu yang kemudian Jadi dua hal itu harus Bareng untuk bisa Diterapkan Program pernafasan Misalnya untuk tempat kerja Yang banyak debunya Banyak mungkin Pajanan bahan kimia Itu juga ada program Namanya Respiration Protraction program Jadi Program perlindungan Pernafasan Itu masuk bagaimana Menggunakan alat Perlindungan diri Yang benar Yang tepat Begitu Agar kemudian Tidak terhirup Dan menumpuk ya Di paru-paru Dan kemudian Juga mengakibatkan Cacat paru Nah itu juga harus Serentak Untuk dilakukan Iya Dok Kalau tadi Kita sudah Apa namanya Dikasih info Bahwa Angka kecelakaan kerja Terus naik Begitu ya Dan Sejauh mana juga Itu kemudian Ber Ber Linear dengan Kesadaran Perusahaan Makin banyak Yang pengen Mengoptimalkan K3 Atau pengen Ada Apa namanya Menerapkan K3 Di perusahaannya Apakah itu sudah sejalan Sejauh yang bisa Dokter Isa amati Iya Atau masih banyak Perusahaan yang memang Mengangkat Terutama yang mungkin Resikonya gak tinggi Kayak Kalau gak sadar Dengan kesadaran kan Dan seringkali Itu tadi Melakukannya itu Karena ada Apa ya Kewajiban Yang mengingat yang lain Bukan karena Oke Seperti itu Jadi ngurus Ijin-izin Apa itu sekarang kan Harus ada Apa namanya Harus Ada Itu ya Bahwa kita sudah Menjalankan K3 Oh jadi di MST Kalau gak ada itu Gak ngurus Iya Kayaknya gitu ya Ini kesadarannya Gak sebelum Tapi lumayan Sudah sadar Sudah sadar Ini tau gak disosialisasi Gini gak Gerti gitu kan Jadi kali itu Pak Kita bahas Kalian cepat dia Budaya ya Jadi budayanya Masih direaktif Tadi loh Reaktif Nanti setelah Reaktif itu Ada kecelakaan Baru sadar gitu ya Baru ada upaya Ada lagi yang kemudian Naik lagi nih Kalau sudah seperti itu Mulai ya Program itu Dijalankan Begini-begini Ada yang kemudian Sampai dalam fase Yang dependen Urusan dirinya sendiri Atau deh Kalau saya selamat Saya sehat Ya sudah gitu Teman saya Lain urusan gitu Yang sampai terjadi budaya Adalah interdependen gitu Jadi Sudah Kita itu memikirkan Saya Dan juga memikirkan Kesehatan dan selamatan Orang lain Itulah Kenapa Kadang di perusahaan itu Ada namanya Behavior based safety ya Jadi di perusahaan itu Bu Novi Pak Aldi Kalau ada sesuatu Yang gak safe Yang gak sehat Itu dilaporkan Gitu Jadi ada sistem pelaporan gitu Terjadi celaka misalnya Hampir celaka ya Nermis kepleset Tapi gak sampai jatuh gitu Gak sampai mata tulang gitu ya Serat gitu Tapi gak sampai jatuh Tapi itu dilaporkan Saya itu kepikiran begini ya Dari diskusi ini Kalau misalnya perusahaan-perusahaan Ada yang butuh pencerahan Begitu ya Mungkin memang bisa ke Dinas Ketenangga Kerjaan Begitu ya Tetapi kan itu Apakah dokter Isa Itu memang menyediakan jasa Untuk itu ya Nanti kita tanya Kita tanyakan langsung Jadi artinya mungkin Makanya kalau misalnya Iya kan kita pengen tahu juga Dokter Isa ini praktek di mana Atau berkenan untuk diundang juga Atau seperti apa Gimana dok Karena kan Yang seperti-seperti ini kan Memang perlu Perlu apa ya Perlu Awareness itu tadi Iya Awarenessnya tidak hanya Mengandalkan dari Sosialisasi yang dilakukan Oleh Dinas Ketenangga Kerjaan Di semua levelnya Kalau itu kelamaan pasti gitu kan Makanya harus proaktif Menjemput bola Piedok Iya betul pak Ya memang itu ya PR yang tadi itu loh Yang gede AK yang gede itu Supaya bisa turun Itu memang kolaboratif ya Semua pihak harus berperan Tidak hanya dari Pemerintah kan begitu ya Tidak hanya dari Kementerian Tengah Kerja Tapi Tidak hanya dari BPJS Tengah Kerja Ya Tapi juga Ahli K3 Kemudian Akademisi Ya Edukator Atau dokter SPOK Seperti saya Jadi saya pun juga Siap gitu ya Siap untuk memberikan Edukasi terkait dengan K3 Di perusahaan Artinya dokter bisa diundang Atas nama pribadi Atau Memang harus dengan Atas nama mitra keluarga Boleh Dua-duanya Saya juga tergambung Aman ya dok ya Aman Saya juga tergambung Di perhimpunan pak Jadi kalau di dokter Spesialis okupasi Itu juga ada Perhimpunan Profesinya Namanya adalah Perdoki Perdoki itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran okupasi Indonesia Dan kebetulan Memang saya adalah Koordinator Di wilayah Jatim Bali Dan Nusa Tenggara Jadi kalau pun Mengajukan ke Perdoki pun Perdoki akan memberikan Surat tugas gitu ya Untuk memberikan Edukasi Atau ke saya pribadi Atau ke rumah sakit Monggo Saya siap untuk Memberikan Edukasi terkait Kesehatan Lebih familiar Kalau misalnya Mungkin karena Yang bicara dokter Mungkin kapan-kapan Kita bicara Sama asosiasinya Tapi hari ini Lebih ke dokter Kalau misalnya Ingin join dengan dokter Isa Apa ada nomor sakti Nanti pun Apakah dokter Isa Juga punya nomor sakti Yang bisa diakses Begitu untuk kita Sampaikan ke Sahabat-sahabat Merkuri Misalnya Nanti bisa Menghubungi Rumah sakit Mitra keluarga Dimana saya praktek itu Adalah di Mitra keluarga Waru Dan Mitra keluarga Pondok Chandra Untuk harinya adalah Di Selasa dan Kamis Di mana Di Selasa dan Kamis Di mana Jadi di Pondok Chandra Hari Selasa Hari ini Saya praktek setelah ini Jam 10 sampai jam 12 Kemudian lanjut Di Mitra Waru Jam setengah 2 Sampai setengah 4 Di hari yang sama Selasa dan Kamis Jadi Pondok Chandra Jam 10 sampai jam 12 Kemudian setengah 2 Sampai setengah 4 Di Waru Boleh disampaikan juga Nomor Telepon atau Whatsapp Atau apa Boleh Boleh 0580 2925 2925 Ya oke Nil dicatat ya Nil ya Oke Kita break dulu Kita ke iklan Ya saya mau Membantu Dr. Isa Untuk Mensosialisasikan Ke Anda Nomor HP-nya Ya beliau bisa Silahkan untuk Anda Yang mau nanya-nanya Tentang K3 Dan kemudian Bagaimana Anda Melengkapi Wacana ya Bu Nabi ya Tentang K3 itu Bisa menghubungi Dr. Isa Di 0851 0580 2925 Benar ya Betul Oke 0851 0580 2925 Dan Kalau Anda mau datang Ke mitra keluarga Mungkin karena Anda Ada di Pondok Candra Nanti jam 10 sampai jam 12 Betul Di rumah sakit Mitra keluarganya Pondok Candra Kalau yang di Waru Itu hari Kamis Sama Selasa dan Kamis Selasa dan Kamis Oh Selasa dan Kamis Kalau 10-12 Itu di Pondok Candra Kalau yang Di Waru Siangnya Ya setengah 2 Setengah 2 13.30 sampai Setengah 4 Setengah 4 Sampai 15.30 ya Itu oke Nomor teleponnya Sudah dan Sekarang Saya coba untuk Cek Ke WhatsApp Oh ini ada Bureni Bureni Saya pernah mengalami Kecelakan kerja di kantor Saya pernah Tertimpa Triplek Dan mengenai Wajah saya Waduh Bu Kasian ya Tidak terlalu parah Tapi cukup membuat Wajah saya Bengkak Hingga beberapa hari Tidak ada perhatian Dari kantor Bahkan Bia kantor Menganggap Itu salah Saya sendiri Kantor Saya tidak memiliki K3 Bagaimana dokter Melihat fenomena ini Ini mungkin Karena kasusnya Dianggap Masih kecil Gitu ya Dianggap Nggak ada Tapi gimana dok Tangkapannya dok Iya Jadi cederanya itu Kalau kecerahan kerja Tidak melihat Keparahan cederanya Oh gitu ya Cedera ringan Ataupun serius Kalau kecelakaan itu Terjadi di tempat kerja Itu adalah Kecelakaan kerja Jadi memang Kalau secara definisi Kecelakaan kerja itu adalah Kecelakaan yang terjadi Dari perjalanan Dari rumah Dari rumah Ketempat kerja Selama bekerja Betul Kemudian pulang Dari tempat kerja Ke rumah Itu adalah Masuk ke dalam ranah Kecelakaan kerja Dan kalau terjadi Kecelakaan kerja Harusnya Dikover oleh BPJS kerja pak Jadi bukan BPJS Kesehatan Jadi kalau terjadi Kecelakaan tadi itu Seperti yang menimpa Bureni Di tempat kerja Ini otomatis adalah Kecelakaan kerja Dan yang kedua Adalah Kalau beliau Memang Ini ya Ini juga menjadi Satu hal yang Karena memang Yang di cover Dari jumlah Jadi penduduk usia Kerja di Indonesia Itu kan 70% Kalau kita 2022 kemarin Itu 275 juta Penduduk Indonesia Penduduk usia kerjanya Itu 208 juta 70% Dan angkatan kerjanya Adalah 144 juta Dan itu yang Terdaftar di BPJS TK Itu masih kecil Sekali jumlahnya Jadi Kalau terjadi hal Seperti ini Inilah kemudian Tujuannya Kita punya BPJS TK Jadi ketika Ada cedera itu Akan di cover Oleh BPJS Kerja Begitu Dan di covernya Adalah sesuai Indikasi medis Tidak ada limit Biaya Tidak ada limit Biaya Sesuai indikasi medis Akan mendapatkan Pemeriksaan Pengobatan Sampai dengan Sembuh Jadi kayak Bu Reni tadi Misalnya ini Bengkaknya Datang ke rumah sakit Ini saya ketiban Triplek Iya betul Ke rumah sakit Dan kemudian Menggunakan BPJS TK Untuk gerobat Nah ini kenapa Kemudian harusnya Perusahaan tetap Memperhatikan ya Karena Kita itu kadang gini loh Kita sepele Cedera-cedera kecil itu sepele Sehingga Tidak menjadi pelajaran Dan tiba-tiba Jadi cedera yang lebih serius Sangat mungkin Jadi justru dari Cedera-cedera kecil itu Harusnya kemudian Kita tangani Kita tangani Dan juga Dilaporkan Kemudian diperbaiki Jangan lupa Apa nih yang kemudian Tadi bikin Kejatuhan triplek Misalnya memang Entah itu tripleknya Dinding yang sudah Melupas Begitu ya Atau mungkin Diletakkan di tempat Yang gak aman Sehingga menjatuhi Nah itu kita bayangkan Kalau kemudian Barang itu Barang lain ya Bukan triplek ya Kayak kasusnya tadi Si bapak itu ya Biasa aja tuh Karena biasa loh dok Saya itu bekerja ya Biasanya seperti ini Dan biasanya gak apa-apa Itu kata-kata Biasanya itu Nah itu dia Dan ketika kemudian Terjadi injuri Terjadi Eksiden Narek ya Kemudian jatuh Karena di atas Sudah terlalu tinggi Gitu kan Dia nariknya Udah posisinya gak pas Gitu ya Posisinya gak aman Tanpa alat pelindungan diri Begitu Terus Itu nya juga Nah si Bu Reni juga demikian Ini harusnya Kemudian dilakukan lah Perbaikan ya Oh apa nih Jangan sampai kena yang lain Kita bayangkan Kalau ujung tripleknya Kena mata Ya Itu masih mungkin Menimpaknya Ceblok ke wajah gini Sehingga wajahnya bengkak Tapi kalau jatuhnya Tadi itu Vertical misalnya ya Kemudian ujung tripleknya Itu kena mata Tajam gitu Nah itu dia Jadi untuk Bu Reni Mudah-mudahan ini menjadi Pelajaran dan bisa ngobrol Sama Apa namanya HR manajernya Supaya bisa Jadi perhatian Masukan dari Dr. Isa Tadi itu Bahwa Ini ranahnya BPJS Ketenang Kekerjaan Begitu ya Ada pada Afir juga Indonesia masih banyak Perusahaan yang tidak Mengikutkan pekerjaannya BPJS Apalagi penerapan Keselamatan kerja Bagaimana Kalau orang itu Peserta BPJS Mandiri Apakah kalau terjadi Kecelakaan kerja Perlakuannya akan Sama dalam perawatan rumah sakit Kesehatan biasanya Kalau mandiri Kesehatan Iya Betul Jadi Kan BPJS itu Ada dua macam ya Sahabat Merkuri Ada BPJS Kesehatan Ada tenaga kerja Dan kita memang Saat ini diwajibkan Untuk punya keduanya Karena manfaatnya beda Kalau terhadap Berhubungan dengan Kecelakaan kerja Penyakit akibat kerja Itu yang di cover Oleh BPJS Dalam kerja Lagi mana Kalau misalnya Saya tidak didaftarkan Ini harusnya Perusahaan mendaftarkan Nanti kita bicara lain Pak Aldi Kalau ASN Atau TNI Karena mereka ada Asabri Dan ada Taspen Tapi Mostly adalah BPJS Dalam kerja BPJS Dalam kerja itu Ketika kemudian Misalnya Karyawan itu adalah Karyawan honorer Misalnya Atau mitra Itu ada juga Namanya bukan penerima upah Jadi BPU Yang itu Biasanya adalah Kita daftar Secara mandiri Jadi mandiri tadi itu Yang disampaikan Apakah mandiri BPJS Kesehatan Atau mandirinya Dalam tanda kutip BPJS TK Sebagai bukan penerima upah Atau BPU Bisa ya Bisa 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 Namanya bukan penerima upah BPU ya Iya BPU Seperti saya juga Bukan penerima upah Dokter spesialis yang Dokter mitra di rumah sakit Ada BPU BPU Seperti apa Penjaminannya sama Jadi kita bisa daftar Jaminan kecelakaan kerja Gitu Jaminan hari tua Jaminan hari tua Gitu Jadi kalau memang itu BPU Bisa Dan gak ada bedanya Gak ada bedanya Ketika itu dilakukan penanganan Cedera pada saat Di rumah sakit Oke gitu ya Mungkin bisa Ikut Sebagai Bukan penerima upah Untuk mendaftar di BPJS TK Ya Tenaga kerja Mas Rikul Dok Definisi kecelakaan kerja berat Dan ringan dalam K3 Itu seperti apa Tidak ada sebetulnya ya Grading untuk Apakah ringan Ataukah berat ya Jadi yang dilaporkan Pendataannya itu adalah Kecelakaan kerja Satu lagi adalah Fatality Kalau terjadi kematian ya Terjadi Kematian Akibat dari Kecelakaan kerja Itu yang Wah itu benar-benar Sangat ditakuti ya Kalau namanya Fatality Tapi kalau Kecelakaan kerja Makanya tadi itu Cedera kecil pun Jangan menunggu Cedera serius Baru dilakukan Pelaporan Cedera kecil pun Harus dilaporkan Tujuannya apa sebetulnya Upaya perbaikan Itu loh Pak Perbaikan setelah itu ya Sama halnya dengan ini Kita Samakan kalau Pelanggaran ya Pelanggaran itu kan Ada pelanggaran rutin Ada pelanggaran situasional Ada pelanggaran Ekssepsional Kan gitu ya Kalau pelanggaran rutin itu SOP itu Kita tabrak gitu ya Potong kompas gitu Itu pelanggaran Rutin ya Situasional itu Dalam kondisi Situasi tertentu Misalnya Kayak tadi Misalnya saya ditarget Untuk sampai jam sekian Ternyata jalanan macet Misalnya parah Itu saya potong kompas Misalnya ya Dengan cara Itu pelanggaran situasional Tapi jangan lupa Kalau pelanggaran rutin Ini sudah Biasa Situasional itu Dilanggar Itu dia akan jadi Pelanggaran rutin Sama tadi Dengan cedera tadi Kalau kita sepelekan Cedera-cedera yang ringan Itu cedera serius Sudah sangat mungkin terjadi Begitu Itulah di perusahaan itu Ada namanya Nirmis Report ya Bu Novi ya Nirmis itu begini Nirmis itu hampir celaka Jadi gak sampai Ada celaka tuh Di pegawai itu Jadi tadi loh Ibaratnya turun dari tangga Kepleset Kepleset ya Gak sampai jatuh Tapi pegangan Terus reo gitu ya Oh tau pun gak Sampai pegangan Karena gak ada railing ya Kalau di urusan sesti Kalau di tangga itu Kan harus ada railing Terus ada sign ya Naik kemana Turun sebelah mana Terus ada rail ya Sama dengan di kamar mandi Itu kan tujuannya Untuk safety Misalnya gak ada itu Terus Dikira tanggaknya Udah habis Kemudian ternyata Masih ada Jatuh Tapi gak sampai luka Itu namanya Nirmis Nah itu Kalau di perusahaan Itu pun dilaporkan Karena dengan semakin Lewat Dan kemudian Dan kemudian ternyata Pas kepleset Pakai heel tinggi Pakai hak tinggi Kemudian patah gitu ya Tulangnya Atau yang usianya Mungkin lebih tua Nah itu yang kemudian Penting Sehingga Kembali lagi Jangan memandang Kecelakaan kerja itu Ringan Ataupun berat Apapun itu Harus dilaporkan Dan harus dilakukan mitigasi Kemudian ini Bu Emi Bagaimana Kalau di perusahaan Tidak ada K3 nya Apa perusahaan Yang tidak Beresiko tinggi Tidak perlu ada K3 nya Tadi kita sempat Bahas ya Tapi monggo ditanggapi Jadi semua K3 tadi ya Kembali ke Undang-Undang regulasi Baik itu untuk Kesehatan kerja Itu di peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Itu yang terkait Dengan Kesehatan kerja Program kesehatan kerja Apa sih Yang harus dilakukan Di perusahaan Itu ada di PP88 Tahun 2019 Dan itu bunyinya Juga sama Wajib untuk Semua Industri Semua perusahaan Tidak memandang Skala industri nya Wajib Tapi kembali Tadi saya sampaikan Ada SMK3 ya Yang kemudian Ada auditnya Nah audit SMK3 Itu yang kemudian Diwajibkan Masih saat ini Untuk yang potensi Bayar tinggi Tapi yang bayaran Karena semua Skala industri Itu tadi harus wajib Yang bayar rendah pun Tetap Karena jangan lupa Yang rendah pun Bisa terjadi ya Seperti tadi Bu Novi Sampaikan di MSI Mungkin banyak Kerjaan administratif ya Ya kan Pak Ya mungkin secara ini Oh gak kebakaran tuh Mungkin ya Padahal konsleting Juga bisa kebakaran ya Kalau yang bahaya tinggi Itu kayak di offshore ya Oil and gas Bahaya tinggi ya Atau tenaga PLTU Itu kan masuk tenaga Resiko bahaya tinggi Tapi yang bahaya rendah Yang misalnya Manufaktur Padat karya Itu mungkin Memang bahaya rendah Tapi kalau jumlah Karyawannya tinggi Itu tetap Harus Gitu ya Dan kalau bahaya rendah Itu juga Masih mungkin loh Untuk terjadi penyakit Akibat kerja Kalau kita kerjanya Duduk terus ya Apalagi HRD ya Dari pagi Sampai dengan sore Malam ya Kalau di bank itu Sampai dengan subuh Gitu ya Banyak yang Ngadep komputer Ngadep komputer Lama-lama nyeri punggung bawah Nyeri leher Ada yang sampai HNP loh Pak HNP nya di leher gini Karena pekerjaannya itu Posisi kerjanya Gak ergonomis ya Duduknya ini Lebih tinggi dari Meja-mejanya Sehingga banyak Nunduk begini kan Ini dilakukan Selama nunduk begini Posisi ekstrim begini Selama 8 jam Jadi ada yang kemudian Terkena HNP cervical Ya Jadi kecapitannya itu Bukan disini Tapi di leher Jadi kecapit itu Bukan karena salah gerak juga ya Tapi karena posisi yang Terus menerus Terus menerus gitu ya Termasuk juga Peg dan Oh iya ya Itu pernah saya Apa namanya itu Karpal Tunnel syndrome Apa itu Ini tangannya ini Sewakit Karena terlalu lama Pegang HP Kayak kaku gitu ya Kayak kaku gitu ya Jadi ngetik gerakan Ini juga Sekretaris Itu juga potensi Apa karpal tunnel Tunnel syndrome ya Jadi ngetik dalam jangka Waktu yang lama Gerakan repetitif berulang ya Non-stop Tidak ada istirahatnya Lama-lama ada jepitan Di Persarafan Di pergelangan tangan gitu Namanya adalah Itu ujungnya juga Operasi loh Kalau parah gitu Jadi semuanya harus Wajib ya Tidak hanya safety Tapi juga Kesehatan Kesehatan Oke Kita memang Dibatasi waktu ya Karena diskusi kita ini Hanya Satu jam Tapi senang Melihat Dr. Isa Dengan semangat Mencerahkan kita semua Terkait dengan Apa-apa yang kita Belum tahu Tapi dok Sebagai closing statement Dari diskusi ini Apa yang ingin dokter Sampaikan sebagai Sebuah pesan Begitu ya Kepada Sahabat-sahabat Merkuri Para pemilik bisnis Yang mungkin Di kantornya Kalau sudah ada Harus disingkatkan Kalau belum ada Munggu silahkan Betul Sekarang ini Mungkin closing dari saya Sekarang ini K3 itu sudah jadi Hak dasar Dari para pekerja Jadi sama halnya Dengan hak untuk Mendapatkan pekerjaan Yang layak Karena memang Kalau sudah Urusan K3 itu Kembali kepada pekerja Sebetulnya merupakan Aset utama perusahaan Sekarang ini Pekerja itu Bukan lagi aset utama Tapi juga mitra kerja Untuk perusahaan Yang harus kita jaga Supaya sehat Selamat sampai pensiun Kan begitu ya Sahabat Merkuri Semua gitu Sehingga memang K3 ini Harus menjadi Prioritas ya Kalau dalam perusahaan-perusahaan Besar sudah banyak Yang menjadikan K3 itu Kedalam core value ya Pak Nilai inti ya Nilai bisnisnya Gitu Karena memang Sudah mendapatkan Benefit yang besar gitu ya Dari menerapkan K3 itu Kita bisa Bisa Cek ya Kita bisa baca Googling ya Sejarahnya perusahaan-perusahaan Besar yang mengedepankan K3 Bagaimana investasi Yang mereka dapatkan kembali Dengan adanya Karyawan yang Kemudian sehat Selamat ya Termasuk ke dalam Proses bisnisnya Itu dijadikan core value Sehingga Saat ini Saya rasa tadi ya Hak dasar pekerja Dan mari gitu ya Mari kemudian Angka-angka yang tinggi Di Indonesia itu Kita turunkan bersama Kan begitu ya Pak Kita turunkan bersama Mulai dari mana Sebenarnya Hal-hal Seperti identifikasi ya Mungkin tadi belum Sempat saya bahas Mungkin saya bahas sedikit saja Bagaimana kita mulai dengan Identifikasi resiko Identifikasi resiko Bahaya Pajanan Atau ponensial Yang ada di tempat kerja Kita lakukan mapping Jadi kalau saya bekerja Di bagian ini Kira-kira saya menghadapi Bahaya apa saja Baik dalam sisi safety-nya Maupun dari sisi health-nya Dari identifikasi Bahaya tadi Kemudian kita bisa lihat Oh kira-kira Saya nanti itu sakit apa Kalau bekerja di sini Oh kira-kira nanti Saya bisa mengalami Kecelakaan kerja apa Kalau saya bekerja di bagian ini Itu kemudian dihitung resikonya Dan dilakukan Upaya mitigasinya Oke Gitu Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan Tidak harus yang mahal ya Jadi ada istilahnya Hierarki kontrol Eliminasi Substitusi Rekayasa Engineering Kontrol administratif ya Berupa SOP Prosedur yang jelas Edukasi Kemudian APD Itu Kemudian dilakukan evaluasi lagi Resikonya sudah berkurang belum Dengan program ini Itu dilakukan evaluasi Oh belum Ternyata resikonya masih sedang Misalnya ya Terus itu dilakukan Sampai kemudian Resikonya itu Paling minim Sampai kemudian Lampunya sudah hijau Berarti ini sudah Relatif aman Pekerja saya Itu yang ingin mungkin Saya sampaikan Kepada sahabat Merkuri semua Dan saya ingin Bahwa K3 ini Diterapkan Tidak hanya di perusahaan ya Pak Aldi Bunofi Tapi di rumah Nah ini Di rumah Di sekolah ya Jadi hal penting ya Kita di rumah Di sekolah Di kendaraan ya Bahwa K3 itu Kita implementasikan Di semua tempat Di semua Dimana kita berada Sehingga itu terbawa Perilaku itu terbawa Ke keseharian kita semua Itu barangkali Dari saya Untuk sahabat Merkuri semua Terima kasih Dr. Izatul Abadia SPOK Dr. Spesialis Kedokteran Okupasi Dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra Dan Mitra Keluarga Waru Saya kasih nomor saktinya ya Kalau Anda mungkin Perlu sharing-sharing Dengan beliau Lebih lanjut 0851 0580 2925 Ya Maturuma Dr. Lisa Sami-sami Pak Aldi Bunofi Sehat selalu Amin Semangat pagi Salam sehat dan selamat Baik Baik Bunofi sekarang Monggo silahkan Ya jadi Pagi ini Saya menjadi Sangat tercerahkan Ngertinya yang Dikit-dikit Sangat tercerahkan Jangan ketiganya Cuma kalau mengurus Sesuatu loh ya Iya ini Gak patut Dijawar contoh Tapi disini juga Sama Belum jadi Budaya itu Ini kesadaran lah Ini apa namanya Kemarin sudah Karena Kewajiban aja Harus gitu Kalau ini kan Akhirnya Oh ya Harus semuanya Gitu Karena Jangka panjang ya Jadi kita kerja Mungkin gak hanya Dalam waktu Sebentar saja Sehari mungkin Bisa 8 jam Kalau kemudian Nanti Bertahun-tahun kemudian Dimanapun kita Bekerja kan Berarti harus Sangat memperhatikan itu Ya Terima kasih Sangat tercerahkan Jadi kalau belum Sampai jadi budaya Ya gak apa-apa lah Ikuti yang kewajiban-kewajibannya Dulu Tetapi asal Bertahap ya Inklementasinya Seperti itu Begitu Mas Naldi Oke Kegiatan-kegiatan Berhenti dulu ya Mau hidup-hidup Hidup-hidupan ini Iya Cuman besok Jumat ini masih ada Ini yang webinar PR series How to make An outstanding event Bersama Bu Septiana Dewi Nugra Ini Corporate Communication Manager Dari Petre Petronas Indonesia Oke Jadi yang teman-teman PR Humas Monggo silahkan Kita ada webinar series Hari Jumat Jam 3 sampai setengah 5 Oke Sama kayak Dr. Riza Bu Novi juga gak mau ketinggalan Punya nomor saksi Kalau Memperlukan jasa Kebutuhan SDM Atau tadi juga tentang webinar Bisa kontak ke 0811 340 5557 Oke baik Bu Novi terima kasih banyak juga Sehat-sehat Dr. Riza Sekali lagi terima kasih Sehat Terima kasih Kembali Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih